Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel Adila vlog channel Oke selamat siang semuanya apa kabar semuanya teman-temanku yang sedang online di hari ini semoga Allah selanjutnya saya memberikan kepada kita semua yaitu kesehatan keluarga selanjutnya Oke untuk di video kali ini saya disini akan membagikan tip cara mengganti plat nomor motor kendaraan kita ya Pak nomor motor kendaraan kita apabila teman-teman mau ganti plat nomor tanpa mendatangi kantor Grab kita jadi caranya seperti apa yuk kita simak videonya nomor sebelum kita ke videonya hal kebaiknya teman-teman yang masih belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel ini agar saya tambahkan untuk buat video-video yang bermanfaat buat teman-teman teman-teman Oke untuk pertama kita masuk dulu ke aplikasi Grab driver kita setelah terbuka seperti ini kita masuk di sini yaitu masuk ke menu pengaturan Hai nah seperti ini jadi teman-teman apabila mau ganti plat kendaraan kita ya jadi tanpa kita itu harus ke kantor grab ya teman-teman saya sudah di sini sudah beberapa kali dan sering sekali saya itu mengganti nomor kendaraan saya ya Hai saya di sini sudah berganti beberapa kali nomor ya tapi di sini kalau tidak muncul ya kalau di aplikasi sebelah muncul ada beberapa kendaraan yang sudah saya ganti ada tapi kalau di sini tidak ada yang tercang muncul di sini cuma kendaraan yang saya yang dipakai sekarang itu oke teman-teman tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke cara-caranya jadi untuk pertama-tama kita di sini untuk langkah awalnya kita masuk dulu ke aplikasi Grab driver kemudian di sini kita masuk ke klik tombol klik loko profil kemudian di sini munculnya seperti ini Hai kemudian di sini Hai kemudian di sini klik yang logo gambar roda dan di sini Hai di sini ada Hai tampil yaitu akun-akun kita di sini ya Hai alamat akun kita dan di sini karena di sini mau ganti motor kendaraan tanpa kita itu Hai datang ke kantor Grab kita di sini langsung saja Nah di sini kita setelah masuk ke profil seperti ini kita klik tombol eklip foto profil kemudian klik tanda pensil yang ada di samping kanan profil saya kemudian di sini muncul seperti ini dan seandainya teman-teman mau ganti nomor telepon juga bisa di sini tinggal klik di sini dan tinggal isi dan karena di sini cuma mau ganti plat motor kendaraan jadi teman-teman harus scroll lagi ke atas sehingga kita menemukan yaitu yang ada tulisan informasi kendaraan baru klik di sini nah disini di sini klik yang ada tulisan ganti kendaraan Nah setelah masuk ke sini teman-teman tunggu sampai terbuka jadi teman-teman tidak perlu datang ke kantor saya sudah beberapa kali ada empat kali Insyaallah saya biasanya tiap tahun tuh ganti motor teman-teman ganti plat ya jadi sini teman-teman tuh tinggal klik jenis kendaraan karena saya di sini tuh tidak mau ganti plat nomor jadi kita tidak perlu memilih apa-apa di sini jadi terlalu teman-teman yang mau mengganti plat nomor plat motor jadi kita teman-teman kita tinggal pilih di sini yang di sini sudah muncul yaitu ada grab car atau grab car jadi teman-teman tinggal pilih kalau teman-teman mau grab car kalau mau pindah maksudnya kalau teman-teman grab car mau pindah Hai pelat kendaraannya jadi tinggal klik grab car adapun teman-teman yang grab bag jadi teman-teman tinggal pilih grab bag seperti ini nah grab bag sehingga muncul di sini grab bag kemudian di sini muncul nomor pelat baru jadi pelat baru yang ditulis teman-teman terus di sini juga merek kendaraan misalnya pakai Ducati dan lain sebagainya di sini ada tinggal pilih nah seperti ini Hai nah disini ada semua Hai ke apabila selesai kita misalnya pilih misalnya Hai misalnya disini saya pakai Honda lah misalnya ya misalnya Honda Oke Hai udah beli jika anda model model apa 125 ya ada 125 ya warnanya boleh warna emas kalau warnanya warna emas disini tinggal pilih misalnya hitam ya udah tulis hitam disini itu teman-teman terus tahun kendaraan sesuai stnk tulis di sini kemudian stnk atas nabi nama pribadi atau gimana klik disini nanti ada kalau memang atas nama pribadi klik ya kalau tidak klik tidak kemudian eh misalnya tidak lah misalnya ya ini ke misalnya saya sudah enggak perlu ganti karena enggak terus surat pernyataan jika stnk atas nama orang lain nanti di sini foto-foto anda dengan kendaraan di sini ya di sini surat pernyataan jika stnk atas nama orang lain tinggal klik disini ya dan foto anda dengan kendaraan klik juga disini sini foto sama kendaraan harus jelas ya teman-teman foto KTP dan sim Anda ya yang jelas KTP yang sudah jatakan ke grab kita terus kalau sudah selesai ini tinggal kita sini pencet gini terus isi semua yang diminta dibawah ini ya karena saya itu enggak ngisi apa-apa di atas di sini tidak muncul kirim ya Hai ini masih disini eh disuruh minta misalnya disini suruh minta foto stnk lima tahunan foto foto disini terus foto yang sekali mati tanggal kedua rasa juga klik disini semuanya Indonesia yang sudah dipintah nanti setelah disini muncul kirim warna hijau baru teman-teman tuh diklik jadi yang saya lakukan seperti ini teman-teman saat dulu saya ganti plat motor beberapa kali tanpa ke kantor Oke semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa teman-teman yang masih belum subscribe silakan subscribe dulu di channel ini dan disini karena saya tidak mengubah apa-apa karena saya tidak ganti kendaraan jadi saya disini akan keluar lagi jadi agar motor saya itu masih tetap seperti yang saya pakai sekarang ini Oke semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu asfal selamat menikmati